Mapa Garus Mudik Lebaran 2020 Opat PT PLN Persero nyeyagakan kena pulau opat unit EV Charger di Tilu Pudalapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Sapanjang Ruah Jalan Troto Trans Sumatra Jawa ketak nyeyagakan EV Charger ke Masrakan Pangladen Prima anjokanen Anu Marudik nungagunakan kendaraan listrik Dinarus Mudik Lebaran 2024 Bupati Bandung Dadang Supriyatna Meredih Sakumna Aparatur Sipil Negara atau ASN di Lingkungan Pamerentahan Kabupaten Bandung sangkan nyeyagunakan kendaraan dinas nalika mudik jaga entah kendaraan dinas TDP harap ditenden di kantor atau di IMA sangkan nyeyagunakan pasualan dinamang sajaga Eta Hal TDI Eberikin Langsungku Bupati Bandung Dadang Supriyatna Satu tas dirina mimpin apel gelar pasukan persiapan mudik Lebaran 2024 di Lapang Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Poesenen Isuk-Isuk Kiji April 2024 Ini harus menggunakan kendaraan pribadinya Untuk kendaraan dinas disipun di rumah ataupun di kantor sehingga tidak mengandung persoalan perusahaan nanti ke depan Pak Bupi Simbawa juga membuat ASN agar kembali bekerja setakat-setakat Saat ini berdasarkan cuti atau cuti bersama Yang mana sampai dengan tanggal 15 Maka mulai tanggal 16 April 2024 Sesuai dengan jam yang sudah ditentukan Kami juga akan sidak Nanti pada tanggal 16 itu Sehingga tidak ada alasan lagi Pokoknya tanggal 16 kita mulai bekerja Maka otomatis kita langsung bekerja Dan tidak ada alasan Kalau tanpa alasan dan dasar Kami akan mengambil langkah dan juga sanksi yang diberikan kepada ASN Lianti Mahi ASN Keremake Kendaraan Dinas Dina Mang Samudik Bupati Genandesgen ASN Kerdigara WDI Dina Waktuna Nyai Etta Salasa Genep 12 April 2024 Upamang Kenaya ASN Anung Garempak Etta Pamardih Bakal ditibanan sanksi tanda seloyokana aturan Rezi Tia Prasaja, Bandung TV